Kemelut di ujung ruyung emas jilid sembilan Saudara Lam Kiong, pendekar Besar, siapakah yang ditangkap tanya Jisya Lam Kiong giyok menatap wajah Jisya lekat-lekat Lalu sahupnya dengan tertawa Orang ini sangat dikenal olehmu Dia bukan lain adalah Syaulia Usian Hanghek Kutian Gak Apa teriak Jisya dengan kaget Kutian Gak lociampu ditangkap mereka Kenapa mereka menangkapnya? Kini disekap di mana? Seperti diketahui, Bok Jisya mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Kutian Gak Tak heran kalau ia terperanjat mendengar berita ini Sekarang ia masih berstatus bebas Cuma jiwanya telah dikendalikan oleh orang-orang He Liyong Kang Bila Kutian Gak tidak menyerahkan benda yang mereka inginkan Dalam beberapa hari ini ia akan mengalami siksaan berat dan mati Dengan mengenaskan Saudara Lam Kiong Dapatkah kau terangkan? Lebih banyak tanya Jisya dengan bingung Jangan gelisah Saudara Bok Semalam aku telah bertemu dengan Kutian Gak lociampu Ia berpesan kepadaku agar membawamu menemuinya Mungkin gak akan merepotkan dirimu agar membantunya mencari benda itu Melenggong Jisya mendengar perkataan tersebut Pikirnya, benda apa yang hendak dicarinya? Kalau bisa kulakukan pasti akan kubantu Tiba-tiba Lam Kiong Jiyok berkata lagi Saudara Bok, aku kurang jelas urusan yang diminta Kutian Gak kepadamu Cuma aku hendak mengingatkan kepadamu Jika ia berpesan agar mencarikan sesuatu benda Maka jangan kau kabulkan permintaannya Sebab persoalan ini menyangkut soal memati hidup Saudara Bok sendiri Ah, sesungguhnya benda apakah yang kau maksudkan itu? Saudara Lam Kiong sejilid kitap pusaka Sahut Lam Kiong Jiyok sambil tersenyum Apa? Sejilid kitap pusaka ceritanya telah berlangsung 200 tahun yang lalu Waktu itu perguruan Syaulim telah muncul seorang pendeta sakti Tian Sengkaisu namanya Orang ini disebut sebagai satu-satunya tokoh sakti Syaulim Pei Sesudah Takmo Chowusu Oleh Karina, Tian Sengkaisu dasarnya memang pintar dan berotak cerdas Selama hidupnya ia hanya mengabdi pada ilmu silat dan mempelajarinya secara tekun Maka dari 7.22 macam ilmu sakti Syaulim Pei Ia berhasil mempelajari 57 macam di antaranya Seperti diketahui Walaupun dalam dunia persilatan terdapat banyak perguruan Dan tiap aliran memiliki silat sendiri-sendiri Tapi berbicara soal kesaktian Maka Syaulim Pei tetap nomor satu Sayangnya bakat bagus sukar didapat Meskipun di dalam Syaulim si banyak terdapat kitab ilmu pukulan Dan 72 macam kepandayan sakti Tapi tak seorang pun di antara mereka dapat memahami seluruh kepandayan tersebut Dalam perjalanan hidup yang cuma puluhan tahun ini Sebab ilmu silat itu amat luas dan tiada batasnya Sedang kehidupan manusia ada batasnya Bila ingin mempergunakan kehidupan yang singkat untuk mendalami ilmu yang luas Sudah barang tentu hal ini bukan pekerjaan yang gampang Sebab itulah kemampuan Tian Seng Tai Su dalam memahami 57 kepandayan sakti dalam perjalanan hidupnya Boleh dibilang merupakan kejadian yang luar biasa Namun ia toh gagal juga mengusai ke 72 macam kepandayan itu Rupanya Tian Seng Tai Su merasakan pula keterbatasan masa hidup manusia di dunia ini Dan tak dapat mempelajari ilmu silat dalam jumlah banyak Ia berpendapat jika pelbagai macam kepandayan itu bisa dipersingkat masa belajarnya Maka kepandayan yang bisa dipelajari orang pun akan lebih banyak Maka Tian Seng Tai Su mulai menyelidiki bagaimana caranya belajar silat dalam waktu singkat Pelbagai macam aliran ilmu silat di dunia ini telah dipelajarinya Tapi ia gagal juga menemukan suatu care yang baik Akhirnya Tian Seng Tai Su tiba di wilayah Hak Liongkang Aliran tersebut merupakan suatu aliran yang memiliki sistem belajar dalam waktu singkat Maka Tian Seng Tai Su pun berunding dengan Teng Sin Mi, ketua aliran Hak Liong Keng waktu itu untuk menyelidiki sistem kilat dari aliran tersebut dalam mempelajari ilmu silat Kebanyakan perguruan enggan menerima orang lain untuk menyelidiki ilmu rahasianya Tentu saja Teng Sin Mi pun tidak suka Tapi akhirnya toh Teng Sin Mi setuju juga Tapi dengan sebuah syarat Apakah syaratnya selaji siat tak tahan Lam Kiong Giyok tersenyum Sahutnya, syaratnya Bila Tian Seng Tai Su sudah menguasai sistem belajar secara kilat Dan menulisnya menjadi sejilid kitab Sialin Maka kedua orang itu harus bertarung untuk menentukan siapa lebih unggul Yang menanglah yang berhak mendapatkan kitab itu Lantas bagaimana akhirnya kembali Ji Sia bertanya Rada bangga Lam Kiong Giyok melihat Ji Sia dibuat tertarik oleh ceritanya Ia merasa puas dengan pengetahuan sendiri yang luas Ia pun bertutur lebih jauh Akhirnya Tian Seng Tai Su dengan bakatnya yang bagus dan otaknya yang cerdas Berhasil menulis sejilid kitab rahasia Untuk mempelajari 72 macam kepandayan Sialin Pei secara kilat Dengan sistem yang dipelajarinya dari aliran Hek Liyong Kang Kitab pusaka itu pun dinamakan Ceng Xia Bu Xia Pit Liyok Kitab catatan rahasia ilmu silat aliran lurus dan sesat Setelah kitab itu selesai ditulis Tian Seng Tai Su dan Teng Xin Nipun melangsungkan dual sengit Untuk menentukan siapa pemenangnya Ternyata Tian Seng Tai Su beruntung bisa memenangkan pertarungan itu Dan memboyong kitab sakti itu pulang ke Xiaolin Si Ketika itu Tian Seng Tai Su pernah berpesan Jika dari pihak Hek Liyong Kang ternyata ada murid yang koson Mereka berhak untuk menantang pertarungan lagi secara jujur Dan pemenangnya berhak mendapatkan kitab pusaka itu Tak tersangka Tian Seng Tai Su lantas wafat setibanya kembali di Xiaolin Si Teng Xin Nipun kemudian menyusul berpulang ke Alembaka Sejak itulah kitab pusaka Cheng Xia Bu Xia Pit Liyok menjadi incaran setiap umat persilatan Tak sedikit di antara mereka yang berusaha merampas maupun mencuri kitab itu Tapi tak pernah ada yang berhasil Sebab bahkan anggota Xiaolin Si sendiri pun tak tahu kitab pusaka tersebut disembunyikan di mana Sejak itu ilmu silat aliran Xiaolin Diyokian lama Tian lemah Sampai Chiang Bun Jin kesembilan perguruan besar secara tiba-tiba lenyap dan hingga kini 15 tahun sudah lewat Tentu saja Ji Xia mengetahui sebab-sebab lenyapnya ketua kesembilan perguruan besar itu Ia mengkelana pas sedih dan berkata Pengetahuan saudara Lam Kiong betul-betul mengagumkan Apa yang ku dengar malam ini sungguh lebih bermanfaat dah Ripada berkelana selama 10 tahun dalam dunia persilatan Lam Kiong Diyok tertawa bangga Katanya setelah Kutian Gak ditangkap oleh orang He Liyong Kang Ia pun dipaksa mencarikan kitab pusaka Cheng Xia Bu Xia Pit Liyok tersebut Sebab setiap umat persilatan tahu bahwa Kutian Gak mempunyai hubungan yang ngerat sekali dengan Chiang Bun Jin kesembilan perguruan besar Karena itulah pihak He Liyong Kang memaksanya untuk mencari kitab itu Kenapa orang-orang He Liyong Kang begitu garang seruji Xia dengan penasaran Kalau kitab itu tidak ditemukan, apakah orang akan dibunuhnya saudara Bok? Kemungkinan besar Kutian Gak Liyong Chiang pun mempunyai hubungan perguruan dengan pihak He Liyong Kang Kalau tidak masa orang seperti ku Tai Hiap bersedia menjalankan perintah mereka Tiba-tiba Ji Xia teringat bahwa Kutian Gak membawa tanda kebesaran dari kesembilan perguruan besar Serta kitab catatan ilmu silat kesembilan perguruan itu Bila barang tersebut sampai didapatkan pihak He Liyong Kang miscaya keadaan akan runyam Apalagi tanda-tanda kebesaran itu menyangkut pula kehidupan beribu umat persilatan Makin dipikir Ji Xia semakin takut, buru-buru tanyanya Saudara Lam Kiong, sekarang Kutian Gak Loh Chiang pun berada di mana Lam Kiong Giok mendongakan kepala memandang cuaca sekejap Kemudian sambil tersenyum sahutnya, sekarang baru kentongan pertama Selewatnya kentongan ketiga nanti Xia te akan membawamu melihat keramaian Waktu itu kau pasti akan berjumpa dengan Kutai Hiap Baru selesai ia berkata, mendadak tak jauh di sisi mereka Dari balik kegelapan berkumandang suara tertawa dingin Seorang lantas berseru, hebat Hebat Tak tersangka Lam Kiong Hian mempunyai seorang putra yang berpengetahuan amat luas Sungguh membuatku sangat kagum Kini ingin ku coba pula kepandayan silatmu Apakah kumfumu sama lihainya dengan mulutmu ji siap terkesiap Tak tersangka kehadiran orang itu sama sekali tidak dirasakan olehnya Hal ini membuktikan bahwa orang itu memiliki ilmu yang sangat tinggi Ketika mendengar teguran tersebut Dengan kening berkerut Lam Kiong Giyok lantas berkata Tulong, tanya apakah yang datang adalah hiantian ko anjul kuntun cinjing dari buling jitkot ji siap terkesiap Ia tak menyangka Lam Kiong Giyok bisa mengenali orang itu dari suaranya Apalagi orang itu adalah hiantian ko anjul kuntua cinjing dari buling jitkot yang siangkatan dengan burunya Oh kegak Gelak tertawa nyaring segera berkomandang Hahaha Serdi Serdi Hanya sekali mendengar saja kau dapat mengenali suaraku Berbareng dengan selesainya perkataan itu Dari balik kegelapan melompat keluar seorang tosu berjubah dan membawa tebut Bertubuh jangkung ceking dengan sebilah pedang tersandang di punggungnya Lam Kiong Giyok segera memberi hormat kepada orang itu sambil menyapa Kuntun lociampua, baik-baik kah kau Wampu memberi hormat untukmu Tolong tanya sedari kapan lociampua tiba di sini Lam Kiong Giyok memang pintar Ia kuatir rahasia yang dia bicarakan tadi terdengar olehnya Maka dia ajukan pertanyaan tersebut sembari otaknya berputar mencari akal untuk mengatasi hal tersebut Kuntun cinjin berdehem ringan Lalu menjawab dengan tertawa Jangan sungkan sejak kapan kau menghormati seorang bulim cium pun? HMM Jian Kim Si Hun Pian mendengar perkataan ini Air muka Lam Kiong Giyok berubah hebat Tapi hanya sekejap lantas lenyap Tapi Kuntun cinjin yang bermata tajam telah menangkap perubahan air mukanya Sambil tertawa dingin ia pun melanjutkan Tapi tidak ku dengar Jian Kim Si Hun Pian itu kini terjatuh di tangan siapa Maka sengaja ku datang untuk menanyakan soal ini kepadamu Jikakah seorang bocah yang menghormati seorang cium pual Tentu rahasia tersebut akan kau beritahukan kepada ku bukan? Bok Ji Si Hun segera merasakan betapa licik dan berbahayanya manusia ini Dari pembicaraannya yang berbelit-belit bisa diketahui orang ini Tentu banyak tiah itu muslihatnya Mana, mana seru Lam Kiong Giyok sambil tertawa Lo Ciam Puakan sudah mendengar semua Buat apa pura-pura tanya lagi Tiba-tiba air muka Kuntun cinjin berubah kelam Dengan tertawa dingin katanya lagi Setiap orang mengatakan Lam Kiong Hian mempunyai seorang anak yang licin Dan banyak akal muslihatnya Tampaknya kabar itu memang benar Cuma entah bagaimana dengan ilmu silatnya melihat kepasaran orang Ji Siya jadi gusar Sedera selanya dengan tertawa dingin Huh, seorang pendekta masa berwatak kasar dan suka bertarung Sungguh tak tahu diri mendengar ucapan tersebut Lam Kiong Giyok segera merasa keadaan bakal runyam Betul juga, dengan sorot metu yang dingin Kuntun cinjin memandang sekejap wajah bok Ji Siya Lalu tanyanya kepada Lam Kiong Giyok Bocah ini didikan dari setan tua mana mendengar dirinya disebut bocah Ji Siya merasa gusar Ia mendengus Huh, kenapa memaki orang senaknya Kau kira aku boleh sebarangan disebut sebagai bocah Kuntun cinjin jadi melengat Sejak terjun ke dunia perselatan belum pernah ada orang yang berani bicara Kurang ajar kepadanya Ia tak menyangka pemuda yang tak ternama ini berani mengejeknya Kuntun cinjin tertawa seram Hehehe, kau tidak kenal diriku Maka berani bicara kasar padaku Nah, cepat tempeleng muka sendiri Beberapa kali Ji Siya adalah pemuda yang angkuh dan keras kepala Ia tertawa dingin seraya menyambung Kalau aku tahu Kau adalah hiantian kau anju Kuntun cinjin dari buling jip kot Apakah lantas hendak kau renggut nyawaku berubah hebat Air muka Kuntun cinjin saking gusarnya Pelahan ia menghampiri bok Ji Siya Lam Kiong Giyok merasa Gelisah, ia melangkah maju ke depan dan menghadang di depan Kuntun cinjin Lalu memberi hormat Katanya, saudara ini adalah seorang sahabat wampual Harap lo Jiampua bersedia Tanpa menggubris ucapan orang Kuntun cinjin mengayun tangan kiri ke depan Segulung tenaga pukulan yang dasyat langsung menerjang ke arah Lam Kiong Giyok Lam Kiong Giyok telah memperhatikan gerak geriknya Ia tahu ayunan telapak tangannya itu membawa tenaga pukulan dasyat Cepat ia mundur menghindarkan ancaman tersebut Sementara itu tubuh Kuntun cinjin yang jangkung mendadak bergerak maju lagi Senjata kebat segera menyabat uratna di tangan kiri bok Ji Siya Bulu kebut itu tajam seperti kawat Bila tangan Ji Siya terbelit miscaya akan terlilit putus Ji Siya mirip anak banteng yang tidak kenal takut Sambil tertawa dingin dia mengegus ke samping Lalu tangan kanannya diayun ke depan Pukulan langsung menerjang gada Kuntun cinjin Kuntun cinjin adalah salah seorang buling jitkot Tujuh tokoh top dunia persilatan Dia yakin satu kali kebut saja pasti akan melukai pemuda tak ternama itu Atau paling tidak akan mendesaknya hingga kelabakan Siapa sangka dengan suatu gerakan aneh Ji Siya dapat menghindarkan serangan itu Dan sebaliknya malah melancarkan serangan balasan Kuntun cinjin betul-betul naik pitam Napsu membunuhnya berkobar Ia melayang ke sisi kiri Ji Siya Telapak tangan kiri lantas didorong ke depan Sebagai seorang jago kelas tinggi Ia enggan melangsungkan pertarungan jarak dekat dengan Ji Siya Maka sambil menghimpun tenaga dalam ia melepaskan suatu pukulan Ji Siya melihat serangan lawan datangnya enteng lagi lambat Dalam hati ia berpikir Hiantian ko ancu dan oh kaidat terhitung buling jitkot Entah bagaimana tenaga Dalamnya Biarlah ku sambut pukulannya untuk menjajal sampai dimanakah kekuatannya berpikir demikian Hawa murni segera dihimpun pada telapak tangannya dan didorong ke depan Ketika kedua gulung tenaga saling bertemu Ji Siya segera merasakan keadaan tidak beres Meskipun datangnya serangan itu lambat Tapi kekuatannya maha dasyat Buru-buru ia melompat mundur Masih untung ia cepat merasakan gelagat kurang baik Kalau tidak Besar kemungkinan ia akan tergetar hingga terluka parah Sebab dibalik serangan tersebut Justeru kuntun cinjin telah menyembunyikan suatu serangan susulan yang mematikan Tampaknya lam kiong diok sangat khawatir kalau pembantu andalanya akan mati di tangan kuntun cinjin Cepat ia melompat kehadapan imam tersebut Lalu memberi hormat Katanya Kepandaian kuntun lo ciampu amat lihai dan tiada tandingannya di kolong langit Buat apa ribut-ribut dengan seorang anak muda? Jika sampai salah hitung Bukankah nama baik lo ciampu bakal terpengaruh Padahal ia sengaja berkata demikian dengan maksud Bila kuntun cinjin tidak berhasil melukai bok jisya Maka nama baiknya pasti akan ternoda Jadi sesungguhnya ucapan tersebut bernada menghasut Kiranya lam kiong diok pandai melihat gelagat Ia tahu kuntun cinjin berhasil besar untuk membinasakan bok jisya Maka pikirnya Kung fu mahluk tua ini sangat lihai Bila ia betul-betul tulung tangan Pasti bok jisya tidak mampu lolos dari cengkeramannya Watak orang ini sukar diraba Sebentar baik Lain saat suka bertindak sesuka hatinya Manusia semacam ini paling sukar diperalat Apalagi Lik Ihiatli dari kuburan kuno itu membelanya mati-matian Jika Lik Ihiatli, perempuan darah berbaju hijau Sampai membeber perbuatan ku yaak menyergapnya secara diam-diam Dari bersahabat dia pasti akan memusuhiku Lebih baik biarkan saja ia terbunuh oleh Makhluk tua ini Kemudian kulaporkan kejadian ini kepada Lik Ihiatli Dengan kemampuannya, kuntun cincin pasti dapat disikat lenyap Waktu itu dunia akan menjadi milikku Seperti diketahui, Lam Kiong Giok adalah manusia licik dan panjang akalnya Meski usianya masih muda, ambisinya sangat besar dan hatinya keji Memang ada niat membunuh Bok Jisya Tapi khawatir pembalasan dari Lik Ihiatli Maka ia tak berani membunuhnya Betapa senangnya jika sekarang kuntun cincin hendak membunuh Jisya Tapi ia pun khawatir kuntun cincin sayang kepada bakat Jisya yang bagus Hingga urungkan niatnya semula Maka ia sengaja membakar hatinya Meski di luar ia bersikap seakan-akan membela Bok Jisya Mencorong sinar mati kuntun cincin Ia tertawa seram Katanya, Lam Kiong Giok Kau terlalu suka mencampuri urusan orang lain Biar sekalian kubunuh kau baru kemudian beradu jiwa dengan setan tua Kuntun lo kian pual Kenapa kau gusar hanya karena urusan setele Kata Lam Kiong Giok lagi dengan tertawa Minggir bentak kuntun cincin dengan gusar Kebut di tangan kanannya segera diayunkan ketubuh Lam Kiong Giok yang menghadang di depannya Dengan gesit Lam Kiong Giok menghindar ke samping Serunya kepada Jisya Saudara Bok Jika tak mampu menang Cari kesempatan dan kabur saja Terima kasih banyak atas perhatian saudara Lam Kiong Orang si Bok yakin masih sanggup menghadapi beberapa jurus serangannya Kuntun cincin kembali tertawa seram Anak keparat Kau terlalu sombong Ingin kulihat berapa jurus sanggup kau hadapi Kuntun lo ciam pual Kau telah menyerang dua jurus Seru Lam Kiong Giok Ucapan ini benar-benar membakar kuntun cincin Dengan gemas ia berteriak Lam Kiong Giok Boleh kau jadi saksi Dalam lima gebrakan akan kubinasakan dia Dalam hati Lam Kiong Giok merasa girang Tapi di luar sengaja ia berseru Kalau kau gagal milukainya dalam lima gebrakan Lantas bagaimana segera aku pulang ke Hiantian Kuan Lalu semedi selama lima tahun dan tak akan mencampuri urusan dunia perselatan lagi Selesai menjawab Langsung ia mengayun tangan kiri melancarkan serangan dasyat ke arah Bok Jisya Jisya yang tinggi hati sudah barang tentu tidak mau dipandang enteng lawan Memerasa jika lima gebrakan itu tak sanggup diterimanya Lalu apa gunanya berkelana dalam dunia perselatan Maka sambil membentak Tangan kanan dia yun ke depan Ia sambut serangan si Tosu Serangan kuntun cincin itu luar biasa dasyatnya Betapa kaget Lam Kiong Giyok ketika menyaksikan Jisya berani menangkis serangan itu dengan kekerasan Heran, kenapa tenaga dalamnya bisa maju sepesat ini? Jika dibiarkan hidup lebih lama, miscaya kemampuannya akan tambah hebat Lebih baik dilenyapkan saja dengan meminjam tangan kuntun cincin daripada meninggalkan bibit bencana di kemudian hari Berpikir sampai di sini, Lam Kiong Giyok lantas berpaling ke arah Jisya dan berseru Saudara bok, sungguh dasyat tenaga dalammu Sudah pasti kau mampu menahan empat jurus serangannya lagi Kuntun cincin merasa terperanjat juga karena serangannya dapat disambut lawan Ia berteriak aneh, hawa murni dihimpun Pelahan tangan kirinya didorong lagi ke depan Setelah menyambut serangan pertama tadi, Jisya merasakan darah bergolak keras Tapi dia adalah pemuda suka menang Ia enggan menunjukkan kelemahan di depan orang Maka sambil mengatur pernafasan, ia pun bersiap lagi untuk menghadapi segala kemungkinan Maka ketika kuntun cincin melepaskan serangan lagi Kedua telapak tangan Jisya segera didorong pula untuk menyambut ancaman tersebut Serangan itu sepintas lalu tampaknya sederhana dan biasa saja Padahal mengandung tenaga pukulan yang beberapa kali lebih hebat daripada serangan pertama tadi Begitu benturan keras terjadi, Jisya kontan tergetar mundur dua langkah Tak terlukiskan rasa kaget kuntun cincin, ia tidak mengira dalam dunia persilatan telah muncul seorang jago tangguh yang sanggup menerima tujuh bagian tenaga pukulannya dengan cuma tergetar mundur dua langkah saja Air muka lam kiong diyok juga berubah, serunya, saudara bok, tinggal tiga gebrakan lagi mendadak kuntun cincin mengeringitkan kening, sambil membentak, sambut lagi pukulanku ini tenaga dalam dihimpun mencapai sembilan bagian, segera tangan kiri menghantam ke depan Jisya yang sombong tetap, tidak menghindar, kedua telapak tangannya menyambut pula serangan tersebut dengan kekerasan Belang angin kencang menyebar keempat penjuru membawa suara benturan keras Kuntun cincin merasakan segulung tenaga pukulan yang dahsyat memantul ke arahnya, ia terguncang sempoyongan dan mundur dua langkah Dengan tenaga pukulaan sebesar itu, sebagai seorang jago tua ternyata tak mampu membinasakan Seorang muda, sebaliknya ia sendiri malah tergetar mundur, sungguh kejadian yang membuatnya kehilangan muka Sementara itu Jisya pun merasakan betapa dasyatnya tenaga pukulan musuh, ia mencelat beberapa dipa jauhnya, lalu turun lagi ke tanah Air muka pemuda itu berubah menjadi keabu-abuan, senyuman masih tersungging di ujung bibirnya, tapi mat melotot ke arah kuntun cincin Lam Kiong Giyok terkejut, pikirnya, malam ini aku betul-betul ketemu setan, masa tenaga dalamnya seimbang dengan kuntun cincin Padahal pergolakan darah dalam tubuh Jisya sekarang sangat hebat, dadanya terasa sakit, hampir saja dia tumpah darah Tapi dasar keras kepala, dengan paksa ia telan kembali darah yang hampir tersembur keluar itu Kepalanya sekarang terasa pusing tujuh keliling, matanya berkunang-kunang, tapi ia masih tetap berdiri tegak di tempat semula Seakan-akan tak terjadi sesuatu apapun, padahal tubuhnya betul-betul sudah tak bertenaga lagi, asalkan kuntun cincin melepaskan pukulan lagi, mungkin ia akan tewas seketika Lam Kiong Giyok yang berhati jahat ini kembali berteriak untuk memanaskan suasana Saudara bok, tinggal dua gebrakan lagi, jika kedua gebrakan ini pun sanggup kau atasi Maka dia harus pulang ke Hiantian Koan untuk duduk menghadap dinding selama lima tahun Lam Diam Hiantian Koan Chu Kuntun Cincin mulai menaruh rasa kagum atas kesempurnaan tenaga dalam bok jisya Timbul pula rasa sayang dalam hatinya, ia tak ingin melukainya lagi dan cuma berdiri termanggul di tempat semula Melihat itu, Lam Kiong Giyok segera berseru sambil tertawa Kuntun Lociampual, delapan belos tahun tak pernah kau muncul dalam dunia persilatan Tentunya tak pernah kau duga bahwa air terus mengalir Ombak di sungai Tiangkang selalu mendorong ke depan, hahaha Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan Dahulu kau dikalahkan oleh Ban Pian Sinkun Aoyang Seng Sungguh tak tersangka delapan belas tahun kemudian kau dikalahkan lagi oleh muridnya Aoyang Seng Hahaha, dengan kepandayan begini saja ingin menjadi pimpinan Bulim Jitkot Betapa kaget Hiantian kau anjul Kuntun Cincin mendengar perkataan itu Serunya, jadi dia ini muridnya Ban Pian Sinkun Aoyang Seng kau herantanya Lam Kitung Giyok Sambil tersenyum, daripada dikalahkan oleh muridnya Ban Pian Sinkun secara mengenaskan Ku anjulkan kepadamu lebih baik damai saja Hasutannya mengobarkan lagi dendam Kuntun Cincin yang telah terpendam selama delapan belas tahun ini Serunya kemudian, baik, hari ini akan sekalian ku balas dendam atas sakit hatiku Dahulu itu hektometer, kenapa tidak kau lanjutkan seranganmu ejek jisiasinis Dengan murka Kuntun Cincin menghimpun telaga dalamnya dan melancarkan serangan terakhir Napsu membunuhnya telah berkobar, ini terbukti dari matanya yang melotot dan wajahnya yang menyeringai Jisya tak berani gegabah, ia himpun tenaga untuk menangkis pukulan itu Belang, sekali ini jisya tergetar mundur tiga tindak dan jatuh terduduk dengan tumpah darah Diam-diam lam Kiong Jiok merasa girang menyaksikan kejadian tersebut Intau sekali ini bok jisya niscaya tak bisa lolos dari maut apabila Kuntun Cincin menambahi sekali pukul lagi Pada saat kritis inilah, mendadak seseorang membentak, berhenti Menyusul bentakan itu, sesosok bayangan hai jauh melayang tiba Air muka lam Kiong Jiok berubah hebat nih Lihat kemunculan orang ini, pikirnya, sialan, lagi-lagi orang ini muncul pada saat ini Ternyata orang ini bukan lain adalah Lik Ihiatli, si perempuan aneh berbaju hijau penghuni kuburan kuno Jisya memandang perempuan itu, lalu katanya mau apa kau kemari? Jangan ikut campur urusanku anak muda, jangan kau paksakan diri menhon serangan musuh kata Lik Ihiatli lembut Lam Kiong Jiok agak bingung melihat keadaan itu Ia tidak mengerti apa sesungguhnya hubungan antara Lik Ihiatli dengan bok jisya Yang jelas perempuan aneh ita sangat memperhatikan keselamatan bok jisya Lik Ihiatli pasti akan membalaskan dendam untuk bok jisya Demikian ia berpikir, mungkin saja ia pun akan turun tangan kepadaku Bila aku tidak berlagak seakan akan bermusuhan dengan Kuntun Chinjin Pasti ia akan turun tangan jahat Kung Fulik Ihiatli ini mungkin jauh di atas Kuntun Chinjin Jika ditambah dengan diriku, rasanya bukan pekerjaan sulit untuk membunuh Kuntun Chinjin Bila malam ini ia disingkirkan, hal ini merupakan kejadian yang memuaskan juga Dasar Likih, sambil tersenyum katanya kemudian Kuntun Loh Chiam Pua, kau mesti berhati-hati segera ia mendekati Kuntun Chinjin Diam-diam ia menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan Tapi senyuman masih menghiasi ujung bibirnya seakan Akan tak terjadi apapun, keadaan ini sanggup membuat orang sukar untuk menduga maksud tujuannya Sejak terpukul mundur tadi, Hiantian Kou Anju Kuntun Chinjin lantas was-was Pikirnya, ilmu silap perempuan itu jelas tidak lemah Cuma entah dari mana asal-usulnya Mungkin aku tak bisa menangkan dia sekarang Padahal Lam Kiong Giyok tersohor dalam dunia perselatan sebagai seorang licin dan berhati keji Jika ia berniat untuk memusuhiku sudah pasti malam ini aku tak akan memperoleh keuntungan apa-apa Berpikir demikian, tiba-tiba Kuntun Chinjin mundur beberapa langkah kemudian tertawa terbahak-bahak Katanya, Lam Kiong Giyok, siapakah perempuan ini? Kenapa belum pernah ku dengar orang perselatan membicarakannya Orang ini belum lama muncul dalam dunia perselatan Kata Lam Kiong Giyok sambil tertawa nyaring Dia adalah jago lihai nomor wahid Dalam dunia perselatan dewasa ini Lik Ihiatli apa dia adalah perempuan aneh yang berhasil mendapatkan kitab pusaka Hian Ki Hian Ching seru Kuntun Chinjin terkejut Ternyata peristiwa tentang berhasil dirampasnya mestika dalam kuburan kuno oleh seorang perempuan aneh Pada tujuh hari yang lalu telah tersiar luas dalam perselatan Nama besar Lik Ihiatli telah menggetarkan hati setiap umat perselatan Oleh karena ilmu silatnya yang lihai dan perbuatannya yang keji Hal mana telah menimbulkan perasaan ngeri setiap orang Tentu saja Kuntun Chinjin pun mendengar berita besar ini Maka begitu mengetahui orang itu adalah Lik Ihiatli atau perempuan darah berbaju hijau Tiba-tiba ia putar badan dan hendak tinggal pergi Bagaimana seru Lam Kiong Giyok sambil memberi hormat dan tertawa Apakah lantaran tahu dia adalah Lik Ihiatli yang menggemparkan dunia perselatan Maka Kuntun Lociampu menjadi ketakutan dan hendak melarikan diri Jika berita ini sampai tersiar di luaran nanti Bukankah kejadian ini akan merusak nama besar Bulim Jipkot Dan ditertawakan orang banyak hiantian Kau anju Kuntun Chinjin tersipu-sipu mendengar sindiran Lam Kiong Giyok ini Dengan geram serunya Lam Kiong Giyok, nyalimu makin lama semakin besar Apakah kau sudah bosan hidup? Kalau suka hayolah bermain beberapa gebrakan dengan Kuhawan In Kiam Lam Kiong Giyok Melirik Lik Ihiatli sekejap Diam-diam ia pun berpikir Sewaktu berada dalam kuburan kuno dulu Perempuan ini tahu beberapa kali hendak ku bunuh Bok Jisya Jika untuk sementara waktu ia tidak turun tangan Dan biarkan aku bertarung dengan Kuntun Chinjin Posisiku jadi semakin tidak beruntung Ia memang seorang pintar Sebab itulah yang diharapkan oleh Lik Ihiatli Maka sambil tertawa Lam Kiong Giyok berkata Masa Wampu berani melawan seorang bulim Chiampu yang tersohor Kuntun Chinjin tertawa dingin Masih ada urusan penting yang harusku selesaikan Aku tak punya waktu untuk ribut mulut dengan anak muda yang tak tahu diri habis berkata Ia pun putar badan dan berlalu dengan langkah lebar Kuntun Loto dengan suara yang dingin Lik Ihiatli berseru Sesudah menganiaya seorang Wampu Apakah kau hendak pergi dengan begitu saja Kuntun Loto yang pual Lam Kiong Giyok pun tertawa dingin Rupanya kau cuma berani menganiaya anak-anak dan tak berani pada orang tua Hahaha Manusia macam begitu pun berani menyebutkan dirinya sebagai tokoh bulim Jip Kout Tidakkah kau merasa hal itu akan merugikan nama baik Jip Coat Sesungguhnya Hiantian Kuan Jukun Tun Chinjin Bukan takut pada Lik Ihiatli Apalagi setelah disindir berulang kali oleh Lam Kiong Giyok Amarahnya kontan berkobar Sambil tertawa dingin mendadak ia menerjang maju Tangan kiri secepat kilat mencengkeram bahu kiri Lam Kiong Giyok Tampaknya ia bermaksud menaklukan Lam Kiong Giyok dengan sekali serang Maka serangannya dilancarkan dengan cepat luar biasa Lam Kiong Giyok juga bukan lawan empuk Ia mendak sedikit Tangan kanan didorong ke depan Ia pun melancarkan pukulan dasyat ke dada Kuntun Chinjin Berkelit sambil melepaskan serangan balasan Gerakan itu dilakukan dengan cepat Terkesiap juga Kuntun Chinjin Sambil tertawa dingin ucapnya Anak keparat Lam Kiong Ternyata kau masih memiliki juru sampuh dari si setan tua Sambil berkata Tenaga dihimpun pada tangan kiri dan pelahan didorong ke depan Untuk Ming Yong Song datangnya Serangan telapak tangan kanan Lam Kiong Giyok Huan Nen Kiam Lam Kiong Giyok bukan orang bodoh Ia tahu Kuntun Chinjin telah menyembunyikan serangan mematikan di balik gerakan tersebut Maka ketika tangan kanan didorong ke depan Segera ia melompat mundur sejauh enam tujuh depa Kuntun lo Kiam Pual Serunya sambil tertawa Wampu merasa sudah cukup menerima hadiah dua gebrakan dari Kiam Pual Kuntun Chinjin tertawa seram Lam Kiong Giyok Hendak kulihat tiga empat jurusmu lagi kebut di tangan kanannya Mendadak bergetar Bulu halus putih senjata itu segera berdiri Kaku bagaikan bulu tengkuk singa yang sedang besar Beratus jalur angin tajam sekaligus menyambar ketubuh Lam Kiong Giyok Air muka Lam Kiong Giyok berubah Ia menghimpun tenaga dalam dan tiba-tiba melompat ke atas Terus berjumpalitan dan melayang turun di sana Gerak tubuh yang digunakan untuk menghindarkan diri ini amat aneh Sungguh gerakan yang jarang ditemui dalam dunia perselatan Jisya kebetulan membuka matanya Ia memuji Saudara Lam Kiong Sungguh gerakan yang indah mendengar suara Jisya Lih ihiat li berpaling Dilihatnya anak muda itu sedang duduk bersila dengan tenang Sedikit pun tidak mirip seorang yang terluka parah Perempuan aneh itu merasa heran Dia tak minyangka luka pemuda tersebut bisa sembuh secepat itu Sudah sembuh lukamu tegurnya kemudian Jisya mengiakan Sinar matanya kembali beralih ke tengah gelanggang Ketika senjata kebut mengenai sasaran kosong Kuntun Cingjin segera tertawa dingin Lam Kiong Giok Kau memang punya kepandayan hebat Aku ikut bergembira bagi Lam Kiong Hian yang punya anak cekatan seperti kau Cuma sayang malam ini Kuntun Lo Cian Pual Kalau kau mendesak terus-menerus Terpaksa wampu melayani mu Ben Ta'lam Kiong Giok Kuntun Tua tiba-tiba suara bentakan berkumandang Sambut dulu beberapa jurus seranganku sebelum kalian lanjutkan pertarungan Tidak tampak bagaimana bergerak tubuhnya Tau-tau Lik Ihihat Li telah menerjang ke depan Kuntun Cingjin Terkejut Kuntun Cingjin menyaksikan gerak tubuh orang Ia tahu malam ini telah berjumpa dengan musuh tangguh Sambil mundur setengah langkah Ia tertawa dingin seraya menegur Apakah kau adalah Lik Ihihat Li yang memperoleh mestikah Kuntun Cingjin tak perlu banyak bicara dengus Lik Ihihat Li Segera tangan kirinya diayun ke depan Segulung angin ding segera menyambar Kuntun Cingjin berkelit ke samping Kebut di tangan kanannya berputar Dan bulu kebut segera membelit pergelangan tangan kiri lawan Gerak tubuh Lik Ihihat Li ternyata cepat dan luar biasa Perubahan yang terjadi pun di luar dugaan Baru saja senjata kebut Kuntun Cingjin menyabat Telapak tangan kirinya dari menepuk telah berubah menjadi menabas Tangan menekan ke bawah untuk menghindarkan kebutan tersebut Berbarang jari tangan langsung menutup jalan darah Cian Keng Hiat di bahul lawan Kuntun Cingjin terkesiap Sambil miringkan badan ia mundur tiga langkah Lik Ihihat Li mendengus Segera ia mendesak maju Dalam waktu singkat ia telah melancarkan Tiga kali pukulan dan dua kali tendangan Serangannya cepat luar biasa dan mengandung tenaga dalam yang maha kuat Meski terdiri dari tiga pukulan dan dua tendangan Tapi seakan-akan terjadi pada saat yang sama Kuntun Cingjin terperanjat Cepat ia menghindar ke kiri dan mengegos ke kanan Meski serangan Lik Ihihat Li amat cepat dan gencar Tapi semuanya bisa dihindarkan dengan baik Tapi tidak urung terdesak Terdesak mundur lima langkah Seret 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 kebut Kuntun Cingjin dengan cepat menyabet beberapa kali Sementara tangan kiri juga melepaskan tiga kali pukulan dan tiga kali tutukan Semuanya terdiri dari sembilan jurus Semua itu dilakukan secara beruntun dalam waktu yang hampir sama Setelah terdesak mundur lima langkah oleh tiga pukulan dan dua tendangan Lik Ihihat Li Sebagai seorang jago kenamaan Hal mana dianggapnya sebagai suatu peristiwa yang memalukannya Oleh sebab itu dengan kesembilan jurus serangan berantai itu ia coba mempertahankan posisinya Kejut Kuntun Cingjin tak terkatakan Ia merasa perubahan dunia perselatan selama delapan belas tahun ini betul-betul terlampau besar Ia tak mengira kemunculannya kembali setelah berlatih Tekun selama delapan belas tahun harus bertemu dengan jago setangguh ini Ketika terbayang olehnya bahwa jerih payah selama delapan belas tahun berlatih akan sia-sia belaka Napsu membunuhnya segera timbul Sinar matu dari ngas terpancar dari matanya Begitu kesembilan kali serangan lewat Ia mundur tiga langkah dan berdiri kaku seperti mayat sambil menatap Lik Ihihat Li Rupanya dia hendak mengeluarkan semacam kepandaian beracun untuk melukai musuh Walaupun secara tidak sengaja Lik Ihihat Li berhasil memperoleh peninggalan kuno yang hebat Sehingga membuatnya menjadi seorang manusia super Tapi setelah bertarung beberapa gebrakan Ia merasa kelihayaan kungfu kun tun cinjin juga tidak boleh diremahkan Maka ketika musuh berhenti Ia pun ikut berhenti sambil mengawasinya dengan saksama Kecuali desi rangin malam yang menggoyangkan ranting dan dedaunan pohon Sehingga menimbulkan suara gemersik Suasana di sekeliling sunyi senyap Lam Kiong Giok dan Bok Ji Sia Samat terpikat oleh juru sampuh yang dipergunakan oleh kedua orang jago tangguh tersebut Dalam pertarungan mereka 4 meter tanpa berkedip mengawasi kedua orang di tengah arena Pikiran Ji Sia sekarang sangat tenang Sebaliknya perasaan Lam Kiong Giok bergolak keras Tubuh Lik Ihihat Li yang ramping tapi padat itu membuatnya terbayang Padahal yang bukan-bukan Perayawakan perempuan itu memang terlalu indah Itulah potongan tubuh seorang perempuan yang penuh gairah Menurut perkiraan Lam Kiong Giok Paling banyak perempuan itu baru berusia 27-8 tahunan Tapi kalau ditinjau dari sikap maupun reaksinya terhadap orang lain Maka dia pastilah seorang perempuan yang sudah berpengalaman Agaknya Lik Ihihat Li tidak tahan suasana hining ini Katanya dengan dingin, kuntun tua Sudah terhimpun kembali belum tenaga dalammu sambil berkata Tangan kanannya yang putih pelahan didorong ke depan Ketika mendengar teguran tersebut, kuntun cinjin sedang menghimpun kekuatan dan siap melepaskan serangan lebih dulu Tiba-tiba ia merasa tenaga tekanan yang amat dingin menyergap tubuhnya Ia merasa terperanjat Sambil mengerahkan tenaga dalam untuk melindungi badan Ia lancarkan serangan balasan Terjadi, benturan keras, Lik Ihihat Li terperanjat Ia merasa sekujur tubuh bergetar keras Ternyata kekuatan lawan tiba-tiba membanjir Hampir saja ia tak tahan Kuntun cinjin tertawa licik Kebut di tangan kanannya cepat menyabar tubuh Lik Ihihat Li Bulu kebut kuntun cinjin itu menegak kaku Seret dengan membawa desing tajam langsung minyambar tubuh perempuan darah berbaju hijau itu Lik Ihihat Li mendengak dan tertawa seram Tiba-tiba telapak tangan kirinya secara aneh mengebas dua kali ke kiri dan ke kanan Karena itu air muka kuntun cinjin berubah pucat Sekujur tubuh menggigil Tubuhnya terdorong sejauh dua tombak lebih oleh kekuatan yang tak berperwujud Cepat ia menutup tiga jalan Darah penting di tubuh sendiri Dan muntahkan tiga gumpalan darah kental Gumpalan darah yang tertumpah itu seakan-akan sudah beku Ketika jatuh ke tanah telah menimbulkan suara seperti batu menimpa tanah Untung nasidmu masih mujur dan telah melatih hikang pelindung badan Katalik Ihihat Li dengan suara dingin Tapi serangan tadi baru mempergunakan dua bagian dari kekuatanku Sekarang coba sambutlah pukulan pengsian Jit Guat Chiang Belum lagi perempuan aneh itu selesai berkata Kuntun cinjin segera putar badan dan angkat langkah seribu Kiranya dalam dua kebasan ringan yang dilakukan Lik Ihihat Li tadi Perempuan ini telah melancarkan tenaga pukulan pengsian Jit Guat Chiang yang dasyat Pukulan tersebut merupakan sejenis tenaga pukulan berhawa dingin Sekalipun Kuntun cinjin berilmu tinggi juga tidak tahan Coba kalau hawa murninya tidak melindungi bagian-bagian yang penting Miscaya jiwanya sudah melayang Kuntun cinjin mempunyai pengetahuan yang luas Begitu terkena serangan dan darah di sekujur badan seakan-akan beku Ia terperanjat Sadarlah dia bahwa musuh telah menggunakan ilmu pukulan pengsian Jit Guat Chiang Yang mahal lihai itu Buru-buru ia tutup tiga kali pada jalan darah pentingnya Untuk mencegah menjalarnya racun dingin Lalu ia muntahkan gumpalan darah beku Walaupun demikian, isi perutnya tetap menderita luka yang cukup parah Sudah barang tentu ia tak berani menyambut serangan Lik Ihihat Li lagi Maka tanpa pikir lagi ia putar badan dan kabur Huan Nen Kiam Lam Kiong Giok memang pemuda licik dan berhati busuk Ia tidak tinggal diam menyaksikan kuntun Cinjin hendak kabur dan Lik Ihihat Li tampaknya tidak berminat membunuhnya Ia merasa kesempatan baik untuk lenyapkan kuntun cinjin dari muka bumi ini tak boleh disiasiakan Maka sambil tertawa serunya, kuntun locian pual Harap tunggu sebentar kuntun cinjin tahu maksud keji orang Ia semakin tak berani berpaling Dengan sisa hawa murninya yang belum buyar Seperti burung, dia melayang pergi dari situ Lam Kiong Giok Demikian serunya, jika kau berminat Ayo antarlah diriku Belum habis ucapannya Lam Kiong Giok mengebaskan ujung baju kanan Empat jalur sinar putih tajam Secepat kilat menyambar ke belakang tubuh imam tua itu Kuntun cinjin merasakan datangnya ancaman tersebut Tubuh yang sedang melayang ke depan itu mendadak berputar Dengan senjata kebut dia pukul pedang-pedang pendek itu Lam Kiong Giok tertawa terbahak-bahak pula katanya Kuntun locian pual Ilmu silatmu memang sangat liai Pedang terbang yang ku yakinkan tak lebih hanya mirip cahaya kunang-kunang bagimu sambil berkata Tangan kanannya kembali dikebaskan ke udara Empat bilah pedang terbang yang meluncur itu mendadak menyebar keempat penjuru Kemudian dengan membentuk satu garis lurus segera terbang balik ke belakang Melihat pedang pendek itu melayang balik Kuntun cinjin tertawa dingin Ia kabur lebih cepat Siapa sangka keempat bilah pedang terbang Lam Kiong Giok itu seakan-akan terpengaruh ilmu sihir atau mempunyai meta Baru sejak Kuntun cinjin hendak kabur Pedang pendek yang telah terbang balik itu mengeluarkan lagi desing tajam Dengan gerakan indah Keempat pedang pendek itu berputar membentuk Setengah busur, lalu bagaikan empat jalur cahaya tajam langsung menyambar empat tempat mematikan di belakang tubuh Kuntun cinjin Mendengar desing tajam itu, segera Kuntun cinjin merasakan hawa pedang yang tajam itu telah dekat di belakang tubuhnya Dalam keadaan demikian ingin berkelip pun tak sempat lagi Tiba-tiba Kuntun cinjin membentak Pakaiannya mengembang besar Dari sekujur tubuhnya terpancar keluar hawa yang memaksa keempat bilah pedang pendek itu meluncur ke arah lain Pada waktu itulah sambil tertawa dingin lem Kiong Jiyok telah menubruk tiba Tangan kirinya meraih ke depan dan empat bilah pedang pendek itu pun melayang kembali ke dalam ujung bajunya Dengan suara tertahan tubuh Kuntun cinjin jatuh tersungkur Ternyata setelah mengerahkan hawa murni untuk menahan empat bilah pedang pendek tadi Luka yang dideritanya semakin parah Dada terasa sakit, darah bergolak keras dan tubuh pun jatuh Mendadak Lam Kiong Jiyok mencabut pedang panjang yang memancarkan sinar tajam Segera ia menabas kaki Kuntun cinjin Hari ini Kuntun cinjin betul-betul sial Berulang kali ia menelan kekalahan Hal mana membuatnya naik darah Sambil membentak, tangan kirinya menghantam ke arah Lam Kiong Jiyok Serangan ini dilancarkan dengan murka Kekuatannya luar biasa Terpaksa Lam Kiong Jiyok membatalkan serangannya dan menyelingap ke samping Dalam sekejap itulah Kuntun cinjin sudah melayang jauh Serunya dengan penuh rasa dendam Lam Kiong Jiyok Pada suatu hari pasti akan kubinasakan kau tanpa tempat kubur Perucapan itu berkumandang makin jauh ketika kata terakhir terucap Orangnya sudah lenyap dalam kegelapan Menyaksikan Kuntun cinjin melarikan diri Lam Kiong Jiyok Tertawa terbahak-bahak, suaranya Keras Menggema Di angkasa Tapi suara tertawa dingin Seseorang segera memotong gelak tertawa Lam Kiong Jiyok itu Lam Kiong Jiyok berpaling dan kebetulan kebentrok dengan sinar matu yang membuatnya merinding Entah sejak kapan Lik Ihiyatli telah mendekati Lam Kiong Jiyok Lam Kiong Jiyok tahu perempuan itu hendak cari perkara padanya Terpaksa ia tersenyum dan memberi hormat Katanya dengan nyaring Terima kasih atas bantuan Lihiyap untuk memukul mundur musuh tangguh Belum habis ia berkata Lik Ihiyatli telah minukas dengan suara dingin Anak licik, kau tak perlu berlagak di hadapanku Terus terang ku beritahukan padamu Malam ini aku tidak akan membiarkan kau pergi dari sini Perkataannya sudah cukup jelas Yakni tak akan membiarkan Lam Kiong Jiyok hidup lebih lama Keruan air muka anak muda itu berubah hebat Tapi sejenak kemudian ia tertawa lagi Katanya, Lihiyap, tempoh hari aku memang bersalah mengganggu ketenanganmu Apakah engkau tak usah banyak bicara Denguslik Ihiyatli dengan menghina Jagalah keselamatan jiwamu Asal kau sanggup menyambut sepuluh jurus pukulanku Maka malam ini akanku beri kesempatan bagimu untuk pergi habis Berkata, pelahan ia menghampiri anak muda itu Sambil mundur berulang kali Lam Kiong Jiyok berseru Aku merasa kagum pada kehebatan silatmu Tak berani ku terima seranganmu Urungkan saja kehendakmu Hektometer Dengan kepandaian simpananmu Kukira sepuluh jurus seranganku masih mampu kau sambut Baik-baiklah Siapkan diri Tentunya kau tahu bahwa aku tak akan menaruh belas kasihan kepadamu Sambil mundur selangkah demi selangkah Kembali Lam Kiong Jiyok berkata Sudah barang tentu ia tak sedih dipandang enteng oleh musuh Sekalipun ayahnya Lam Kiong Hian juga tak mampu mengalahkannya dalam sepuluh gebrakan bila tidak mengeluarkan ilmu simpanan Ia cuma jari pada pengsian Jit Gwaci yang andalan Lik Ihiat Li Sebab sekalipun ayahnya juga belum tentu sanggup menghadapi kepandaian ini Oleh sebab itulah ia sengaja memancing agar orang tidak mempergunakan kepandaian tersebut dalam sepuluh gebrakan Betapa girangnya setelah mendengar janji lawan Pikirnya Aku cuma takut bila kau menggunakan pengsian Jit Gwaci yang Sekarang setelah kau berjanji takkan menggunakan kepandaian itu HMM Akan kulihat dengan care apa akan kau melukaiku Jika aku tidak perlihatkan sedikit kepandaian Pasti kau pandang enteng diriku Berpikir demikian Lam Kiong Jiyok lantas berkata Orang persilatan selalu pegang teguh setiap perkataannya Baiklah, malam ini sekuatnya ku sambut beberapa jurus saktimu Lam Kiong Jiyok betul-betul lihai Di balik setiap perkataannya selalu mengandung perkataan lain Sekalipun di luar ia berkata demikian Sesungguhnya ia khawatir kalau Lik Ih Hiat Li melanggar janji dengan menggunakan ilmu sakti pengsian Jit Gwaci yang Maka dia sengaja mengikatnya dulu dengan kata-kata Sinar matu dingin terpancar dari balik mat celik Ih Hiat Li Katanya kemudian ketus Kau betul-betul memanfaatkan kelicikanmu menghadapi setiap persoalan Hektometer, suatu hari kau pasti akan runtuh Nah, jangan khawatir Aku tidak serendah yang kau bayangkan Mana, mana, kalau begitu Aku minta maaf dulu Seru Lam Kiong Jiyok sambil tertawa Mendadak ia angkat pergelangan tangan Cahaya tajam segera terpancar Segera ia menerjang ke arah Lik Ih Hiat Li Sejak tadi Lik Ih Hiat Li sudah siap Begitu Lam Kiong Jiyok menggetarkan pedannya Serem tak ia pun turun tangan Pada saat yang sama tangan kanan didorong ke depan Segulung tenaga pukulan yang kuat mendampar ke sana Berbareng perempuan itu terus meluncur ke samping Tapi tiba-tiba menerjang maju lagi Ujung bajunya mengebas Suatu pukulan dilancarkan Ilmu silatnya memang luar biasa Setiap jurus serangannya jarang dijumpai dalam dunia persilatan Gerakan mundur lalu maju lagi ini dilakukan dengan gerakan cepat Lam Kiong Jiyok tahu kelihayan perempuan itu Buru-buru ia berganti jurus serangan Pedangnya segera menabas lengan kiri lawan Siapa tahu Lik Ih Hiat Li sudah menduga akan serangannya itu Sambil tertawa ia mengegos Dengan jari tengah diterunjuk ia jepit pedang lawan Sementara kaki kanan menendang ke perut Dan tangan kanan menghantam iga kirinya Satu jurus dengan tiga gerakan Semuanya dilakukan hampir sama waktunya Jurus yang aneh serta sasaran yang tepat Mau tak mau lawan harus menyelamatkan diri atas ancaman tersebut Lam Kiong Jiyok terkejut Ia batalkan serangannya Lalu dengan jurus Tian Honusia atau Sungai Langit Mengalir deras Dengan selapis cahaya hijau Ia melindungi sekujur tubuhnya Sekalipun Lik Ih Hiat Li berilmu tinggi Tapi ia pun tak berani menangkis pedang yang tajam itu Dengan tubuhnya sendiri Satu jurus dengan tiga gerakannya Segera kena dibendung oleh pedang lawan Sudah lima gebrakan teriak Lam Kiong Jiyok tiba-tiba Pedangnya berputar dan menabas lagi ke tubuh Lik Ih Hiat Li Ternyata Lam Kiong Jiyok telah mengeluarkan Huan In Kiem Hoat yang lihai Tapi Lik Ih Hiat Li lantas mendengus Dengan cepat ia melompat mundur Lam Kiong Jiyok tertawa nyaring Dia kembangkan serangkaian serangan berantai yang hebat Ujung pedangnya memancarkan titik cahaya yang banyak Dan bergerak-gerak seperti ular Seret, seret, seret Dalam waktu singkat ia menusuk tiga kali Ketiga jurus serangan lihai ini memaksa Lik Ih Hiat Li Harus berkelit berulang kali Lam Kiong Jiyok tertawa dingin Serunya jurus Kesembilan Pekikan nyaring menggema Dengan jurus Yok Su Yusihuan Seperti kosong bagaikan hayal Sinar tajam yang menyilaukan mata pelahan Menusuk tubuh Lik Ih Hiat Li Mencorong tajam sinar mat celik Ih Hiat Li Di tengah gelak tertawa ia berkelit ke samping Lam Kiong Jiyok Tangan kirinya mengebas pelahan Angin tajam menyambar pergelangan tangan kanan pemuda itu Lam Kiong Jiyok terperanjat Ia tak menyangka jurus Yok Su Yusih Kiam bisa dihindari musuh secara mudah Ketika merasakan sambaran angin tajam Tau-tau uratna di pergelangan tangannya tersebet Separuh tubuh bagian atas menjadi kaku Nyaris pedannya terlepas dari genggaman Buru-buru dia menghimpun tenaga Tangan kanan ditarik ke belakang Ujung pedannya bergetar Dengan jurus Yau San Chu Hwe Kipas angin mengusir api Ia tusuk bahu kiri lawan Tapi tatkala jurus serangan itu baru dilancarkan Sikut kanannya mendadak terasa kaku Pedang rontok di tengah jalan Menyusul terdengar serentetan suara tertawa dingin berkemandang Jurus ke-10 Sung Nia Kui Im Mengantar nyawa pulang ke akhirat telapak tangan kanan Lik Ihiat Li yang putih berkilat pelahan Menekan ke jalan darah Simkan Hiat di hulu hati Lam Kiong Jiok Tampaknya Lam Kiong Jiok pasti akan tewas di bawah telapak tangannya Mendadak terdengar seorang berteriak Jangan melukai dia Embusan angin yang sangat kuat Segera menyambar tiba dari samping Lik Ihiat Li Pukulan itu mengandung tenaga yang sangat kuat Sekalipun Lik Ihiat Li tak berani menyambutnya dengan kekerasan Apalagi yang dilancarkan serangan itu ternyata adalah Bok Jisya Terpaksa perempuan aneh itu membatalkan serangannya Yang nyaris merenggut nyawa Lam Kiong Jiok itu Cepat ia melayang mundur ke belakang Belum sempat ia bersuara Lam Kiong Jiok telah menjutira pada Jisya sambil berseru Terima kasih saudara Bok Kembali kau selamatkan jiwaku Budi kebaikan ini terukir dalam hatiku Dan takkan ku lupakan untuk selamanya Lam Kiong Jiok Kalau begitu kau pandang asing deriku Seru Jisya dengan lantang Lik Ihiat Li tertawa dingin Bok Jisya Jangan kau berhubungan dengan manusia licit ini Lam Kiong Jiok menghelana pasrih Tiba-tiba dia menukas ucapan perempuan itu Sekalipun banyak kenalan di dunia ini Tapi berapa orang yang bisa cocok dengan kita Meski Siaw terbaru berkenalan dengan saudara Bok Tapi aku merasa amat cocok denganmu Sekalipun aku tahu saudara Bok mempunyai pandangan lain terhadap perbuatanku Tapi Siaw teramat berkesan akan kebesaran jiwa saudara Bok dan ingin menjalin hubungan yang lebih erat denganmu Percaya atau tidak terserah kepada saudara Bok sendiri Rupanya ia kuatir Lik Ihiat Li menceritakan niatnya membunuh Jisya tempoh hari Maka dia pergunakan kata-kata tersebut untuk menanamkan kepercayaan atas diri anak muda itu Terdengar Lam Kiong Jiok berkata lebih lanjut Malam ini kembaliku peroleh bantuan saudara Bok Kebaikan ini pasti akan ku bayar di kemudian hari Untuk sementara ini biarlah kemohon diri lebih dulu Selesai berkata, dia putar badan dan berlalu Melihat Jisya sama sekali tidak menunjukkan perubahan pada wajahnya setelah mendengar perkataannya Lam Kiong Jiok kuatir jika Lik Ihiat Li membongkar kedok kemunafikannya Mungkin mau kabur pun susah nanti Maka ia manfaatkan kesempatan itu untuk ngeluyur pergi Bayangan hijau berkelebat Tau-tau Lik Ihiat Li telah menghadang lagi jalan perginya Lam Kiong Jiok serunya ketus Kita telah berjanji tadi Jika tak mampukah sambut sepuluh jurus seranganku Nyawamu harus kau tinggalkan di sini Jisya menerjang maju Bentaknya kepada Lik Ihiat Li Kau jangan terlalu mendesak orang Jika tidak mengingat budi kebaikanmu memukul mundur kuntun cincin tadi Tentu aku orang sibuk takkan sungkan padamu Jika kau hendak membunuhnya Lebih baik bunuh sekalian diriku Lik Ihiat Li tidak marah Ia malah berkata dengan lembut Bok Jisya Tahukah dia ini orang baik atau jahat Hei, Lih Yap Jangan terlalu mendesak orang Seru Lam Kiong Jiok dengan tertawa seram Penghinaan yang kuterima malam ini pasti akan kubalaskat Sekarang kita berpisah dulu untuk sementara Selama tinggal habis berkata Ia melejit dan berkelebat pergi Jangan harap bisa kabur malam ini Serulik Ihiat Li sambil tertawa dingin Gerak tubuhnya yang cepat seperti setan itu sungguh sukar dibayangkan Dengan sekali berkelebat saja Tahu-tahu ia sudah menghadang lagi di depan Lam Kiong Jiok Telapak tangan kanannya segera diayun ke depan Segulung angin dingin segera menghantam tubuh Lam Kiong Jiok Jangan khawatir saudara Lam Kiong Jiok Segera membentak Kau boleh pergi lebih dulu Di tengah bentakan Tangan kanannya melepaskan pukulan dasyat Menyambut serangan Lih Ihiat Li tadi Ketika dua gulung tenaga pukulan saling bertemu Tubuh Lam Kiong Jiok telah berjumpalitan di udara dan melayang ke sana Kemudian sekali lompatan lagi ia sudah berada jauh Ji siya juga melompat ke sana Dengan kecepatan luar biasa dia ikut melayang pergi Ji siya kau tunggu sebentar Belum habis teriakan Lih Ihiat Li Ji siya dan Lam Kiong Jiok sudah lenyap di balik kegelapan sana Ji siya percepat larinya Dalam beberapa kali lompatan saja ia sudah jalan bersanding dengan Lam Kiong Jiok Tanyanya dengan suara pelahan Saudara Lam Kiong Kepergian kita ini apakah dapat bertemu dengan Kulo Chiampu? Mana boleh aku berpeluk tangan belaka? Sekalipun bukit pedang atau hujan golok yang akan kita datangi sekarang T.C. aku akan pergi menyelamatkan dia Agaknya Lam Kiong Jiok terpengaruh oleh kebesaran jiwa Bok Ji siya Katanya tegas Saudara Bok Kau betul-betul berjiwa besar dan amat setia kawan Hal mana sungguh membuatku sangat terharu Malam ini aku pun pasti akan membantumu untuk menolong Kulo Chiampu Saudara Lam Kiong Maksud baikmu biarku terima di dalam hati saja Ah, Saudara Bok Masa kau tidak memberi muka kepadaku? Kata Lam Kiong Jiok Ah, kenapa Saudara Lam Kiong berkata demikian? Justru karena khawatir mengganggu dirimu Maka tak berani aku minta bantuanmu Aku merasa beruntung dapat berkenalan dengan Saudara Bok Apalagi kau pun sudah beberapa kali membantuku Kini Saudara Bok sedang menghadapi kesulitan Bila aku tidak membantumu Bukankah diriku ini bukan seorang laki-laki sejati ji siya menghela nafas dan tidak menjawab lagi Untung tenaga dalam mereka berdua amat sempurna Perjalanan pun dilanjutkan dengan cepat Dalam waktu singkat mereka telah melewati dua bukit yang tinggi dan tiba di suatu lembah Lam Kiong Jiok berpaling ke arah ji siya dan berkata Saudara Bok, kita sudah tiba di tempat tujuan Setelah memasuki lembah ini Gedung besar yang kita temukan nanti adalah tempat tinggal orang-orang He Liyong Kang Kita harus bertindak lebih hati-hati Saudara Lam Kiong, apakah Kuchiam Pua tersekap di dalam gedung tersebut? Lam Kiong Jiok mendongak memandaak cuaca Lalu sahutnya pelahan Mungkin Kuchiam Pua belum datang Tapi waktu perjanjian mereka sudah hampir tiba Sementara itu mereka telah memasuki lembah tersebut Tampaklah di ujung lembah Di tengah kegelapan malam berdiri angker sebuah bangunan yang megah Kecuali bangunan rumah yang sambung minyambung Serta leteng yang menjulang tinggi Di sekeliling bangunan tadi penuh tumbuh pepohonan yang rimbun Cuaca gelap buli tak tiada cahaya lampu Ini semua menambah seramnya keadaan Jisya dan Lam Kiong Jiok segera melayang ke bawah pohon besar di depan pagar halaman Dengan sorot matanya yang tajam Jisya Mimandang sekejap sekeliling tempat itu Kemudian mereka tarik nafas dan melompat masuk ke dalam halaman Bangunan ini terletak sangat terpencil Sepi dan menyeramkan Rumput ilalang tinggi lebat memenuhi halaman Bangunan sudah bobrok dan hampir roboh Banyak dinding yang rata atau berlubang Angin lembut berhembus menggoyangkan dedaunan Suara mendesir menambah seramnya suasana Setelah berdiri setian lama di tempat kegelapan Lam Kiong Jiok dan Jisya kembali melayang ke atas bangunan dan melintasi wuungan rumah Mendadak mereka melihat sesosok bayangan melejit ke udara Kemudian meluncur ke arah barat laut dan lenyap di balik kegelapan Terkejut Jisya, pikirnya, ditinjau dari gerak tubuh orang itu Jelas ilmu silatnya tidak lemah Sungguh banyak sekali jago lihai dalam dunia persilatan Rasanya kepandai yang ku masih selisih jauh Berpikir sampai di sini Timbul perasaan kesal dalam hati Tiba-tiba ia menghela nafas dan berbisik Saudara Lam Kiong, bukankah di sekitar tempat ini sudah bersembunyi jago lihai dunia persilatan Lam Kiong Jiok tak tahu apa yang menimbulkan helaan nafas pemuda itu Sahutnya, Saudara Bok, kita sudah berada di tengah bangunan ini Ibaratnya masuk ke sarang naga atau gua harimau Lebih baik kita bertindak hati-hati dan meningkatkan kewaspadaan Menurut apa yang ku ketahui, terdapat banyak sekali jago lihai dari dunia persilatan yang berdatangan kemari Terutama orang-orang dari Hak Liong Kang rata-rata berilmu silat tinggi Apakah Saudara Lam Kiong berminat melakukan pemeriksaan lebih dulu keadaan bangunan ini? Lam Kiong Jiok tersenyum Saudara Bok, setelah sampai di sini Kita harus masuk ke dalam untuk melihat sendiri tempai macam Apakah bangunan ini, apa benar tempat yang mirip sarang naga atau gua harimau Segera Jisya melompat ke depan lebih dulu Dengan suatu gerakan indah ia melayang ke sebelah sana Mendadak Lam Kiong Jiok berseru tertahan Ada orang datang, Saudara Bok, cepat menyembunyikan diri Waktu itu Jisya sudah berada dua tombak jauhnya dari tempat semula Mendengar seruan tersebut mendadak ia berjumpalitan Lalu berubah arah, setelah berputar di udara Cepat ia melayang kembali ke tempat semula Turun di sisi Lam Kiong Jiok Waktu Jisya memandang ke sana Betul juga, ada dua sosok bayangan manusia dengan cepat luar biasa sedang meluncur datang Dalam sekejap telah tiba di rumah di depan sana Setelah celingukan sebentar, kemudian melompat turun Lam Kiong Jiok telah menyaksikan demonstrasi ilmu meringankan tubuh Jisya yang lihai tadi Di MDM ia menghela nafas Pikirnya, kepandaian orang ini sungguh sukar diukur Menurut pengamatan ku selama beberapa hari ini Jelas ilmu silatnya setiap saat memperoleh kemajuan yang pesat Kecuali tenaga pukulannya yang bertambah kuat Juru serangannya juga sangat lihai, malah tidak kalah daripada juru serangan Lik Ihiatli Dia mengaku sebagai murid Bampian Sinkun Tapi mungkinkah Tau Yang Seng dapat melatih seorang jago lihai seperti dia ini? Sungguh sukar di mengerti Sementara itu Bok Ji Sia tidak melihat sesuatu gerakan lak Setelah menunggu setian lama Ia berpaling dan berkata Saudara Lam Kiong, mari kita menyusup ke depan sana Kita lihat orang macam apakah kedua orang tadi Lam Kiong Jiok mengangguk Ia melompat ke depan tanpa menimbulkan suara Ia melayang turun Diam-diam mereka mengitari pekarangan Dan bersembunyi di belakang pohon Siong untuk mengintip Tempat ini merupakan halaman samping yang sepi Tertampak seorang kakek kecil dan seorang kakek jangkung Berdiri tegak hormat di depan pintu ruangan sebelah kanan Agaknya mereka sedang menanti sesuatu perintah Tapi pintu dan jendela kamar itu tertutup rapat Dan sama sekali tak terdengar suara apapun Ji Sia dan Lam Kiong Jiok menjadi heran menyaksikan adegan tersebut Mereka tak tahu kenapa kedua kakek itu berdiri di situ Saudara Lam Kiong, siapakah kedua orang itu bisik Ji Sia kemudian Tempat di mana mereka menyembunyikan diri masih selisih 6-7 tombak jauhnya Ji Sia pun berbisik dengan suara yang lirih Sekalipun jago yang berilmu tinggi juga belum tentu bisa menangkap suaranya Tapi baru saja ia menyelesaikan kata-katanya Terdengar si kakek jangkung yang ceking itu mendengus Tak tersangka di tengah malam buta begini Saudara sekalian bersedia mengunjungi perkampungan sepi ini Jika aku Kaulo Echoa Siu, kakek ular dari bukit Kaulo Tidak sempat menyambet Harap kalian sudi memberi maaf Mendengar nama Kaulo Echoa Siu Diam-diam Lam Kiong Giyok terperanjat Ia tak mengira kedua orang ini adalah Kaulo Echoa Siang Siu Sepaseng kakek ular dan naga dari Kaulo San Yang telah termasur pada 10 tahun yang lalu Bila ditinjau dari munculnya kedua kakek sakti ini di perkampungan ini Jelas membuktikan bahwa mereka termasuk jago-jago Hek Liyong Kang Apalagi ditinjau dari sikap hormat kedua orang itu Tampaknya kedudukan mereka teramat rendah Jika tokoh dunia perselatan yang pernah minonjol pada 10 tahun yang lalu Ternyata mempunyai tingkat kedudukan yang begini rendah dalam aliran Hek Liyong Kang Ini membuktikan pula bahwa Kung Fu tokoh 3 pria dan 4 perempuan dari Hek Liyong Kang Pasti amat tinggi Ketika mendengar perkataan tadi Jisya Mi ingira jejaknya ketahuan orang Baru saja akan Mi nampilkan diri untuk menjawab Tiba-tiba Lam Kiyong Giok menarik ujung bajunya Pada saat itulah Tiba-tiba dari atas pohon di sebelah sana terdengar seseorang tertawa dingin dan berseru Mana, mana Sudah 10 tahun lamanya Kaulo Leong Choa Siang Giw tidak pernah muncul dalam dunia persilatan Kukira kalian sudah lama pulang ke akhirat Eh, tak tahunya Sekarang bersedia melacurkan diri dengan menjadi pelayan orang Hek Liyong Kang Hehehe, meskipun disindiri orang Kaulo Le Choa Siu tidak menjadi gusar Katanya dengan dingin Siapa kau? Kenapa tidak unjuk diri? Kalau didengar dari perkataanmu Tampaknya kau pun terhitung seorang yang punya nama Gelak tertawa aneh memanjang berkumandang lagi dari puncak pohon Suaranya sedemikian dinginnya Bagaikan embusan angin dari gudang es Membuat orang bergidik Hampir sekian lama Gelak tertawa panjang itu baru berhenti Katanya, sudah kalian kenali gelak tertawaku yang panjang ini Demi air mukalam Kiong Giyok berubah hebat setelah mendengar gelak tertawa aneh itu Bisiknya kepada Jisya, Saudara Bok Hati-hati sedikit Orang yang berada di atas pohon itu adalah Sip Hun Ko Aishet Jiyu Tangan aneh pembetut Sukma Dari Bulim Jip Kout Rupanya Kaulo Leong Choa Siang Siu pun terperanjat mendengar gelak tertawa itu Si kakek ular dari bukit Kaulo segera menjengek dan berseru Tak kusangka adalah kau Bagus, bagus sekali Malam ini perkampungan kami pasti tambah semarak orang yang bersembunyi di atas dahan pohon itu mendengus Lalu melayang turun dan berdiri di hadapan kedua kakek ular dan naga dari Kaulo San Waktu Jisya mendengar bahwa orang itu adalah Sip Hun Ko Aishet Jiyu Yang seangkatan dengan gurunya dalam dunia persilatan tanpa terasa ia mengawasinya dengan lebih saksama Orang itu memakai jubah panjang dengan ujung baju yang lebar Rambutnya disanggul tinggi di atas kepala Wajahnya angker Tulang pipi tinggi dengan matu cekung Sinar matanya tajam membuat orang dijerik untuk memandangnya Sementara itu Sip Hun Ko Aishet Jiyu telah memandang sekejap ke sekeliling tempat itu Lalu katanya dengan dingin Sampai sekarang kenapa majikannya belum juga tiba Entah majikan siapa yang kau maksudkan jengek si kakek ular Radha Dong Ko Sip Hun Ko Aishet Jiyu mendengar jawaban Kaulo Echoa Siu yang ketus itu Ia mendengus dan berkata dengan menghina HMM, bukankah yang disanjung pula oleh Liyong Ko Aishet Jiyu berdua adalah budak dari Hak Liyong Kang itu Siapakah yang kau maksudkan sebagai budak bentak si kakek naga dari Kaulo San Tentu saja si gadis pemimpin aliran Hak Liyong Kang Kaulo Echoa Siu tertawa seram Katanya, Sip Hun Ko Aishet Jiyu Tampaknya kau sudah bosan hidup? Betapa agung dan terhormatnya kedudukan putri Hak Liyong Kang Sian Chu Memangnya kau kira boleh dimaki senatnya Sip Hun Ko Aishet Jiyu Tertawa panjang pula Sahutnya, aha, barangkali kalau kemaki dia jiwaku bakal melayang Ingin ku lihat betul terjadi atau tidak? Hehehe, ketahuilah Kawanan jago perselatan yang datang malam ini tak sedikit jumlahnya Ku rasa di sekeliling bangunan yang dihuni bocah dogol kalian itu sudah dikurung oleh beberapa ribu orang Apakah dengan andalkan tenaga kalian dapat membunuh sekian banyak orang tiba-tiba dari wungan rumah sebelah barat sana berkumandang suara gelap tertawa nyaring Kemudian seseorang menimpali Betul juga perkataanmu Hei makhluk tua, melulu kau dan aku sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka tahu rasa nanti begitu mendengar suara orang itu Dengan terkesiap lam Kiong Jiok lantas berpikir, wah, tampaknya lebih baik Bagai ku tidak menampakkan diri pada malam ini, kalau tidak, jelas keadaan tidak menguntungkan diriku Berbareng dengan siapnya gelap tertawa tadi, sesosok bayangan melambung di udara dan seperti badan halus melayang turun di belakang Sip Hun Ko Aishet Jiu Ternyata orang ini adalah Hiantian Ko Anjul Kuntun Chinjin Sip Hun Ko Aishet Jiu berpaling dan memandangi sekejap ke arah Kuntun Chinjin Kemudian sambil tertawa dingin katanya Kuntun Tosu Tua, sedari kapan kau tinggalkan Hiantian Ko An? Tampaknya ilmu silatmu telah memperoleh banyak kemajuannya Lumayan, sahut Kuntun Chinjin sambil tertawa dingin Kukira selama delapan belas tahun ini kau si mahluk tua pun banyak mendapat kemauan Cuma tampaknya kepandayan kita masih belum cukup untuk menjagoi dunia persilatan Hei, si hidung kebau, kenapa kau mengucapkan kata-kata patah semangat seperti itu Damprat Sip Hun Ko Aishet Jiu Tampaknya dalam pertandingan buling jitkot kita delapan belas tahunan nanti Lagi-lagi kau akan menempati urutan terakhir Kuntun Chinjin tertawa Katanya, setelah melewati masa delapan belas tahun yang panjang Kura sajid kod sudah tak bisa berkumpul secara lengkap lagi Soal pertarungan yang ditentukan juga tak mungkin bisa dilangsungkan Bila berlangsung, ku yakin masih mampu menangkan satu juls dari kau si mahluk tua Hektometer Coba tiada perjanjian pada delapan belas tahun dulu Pasti ku tantang dirimu untuk bertarung lebih dulu Betul Kuntun Chinjin tertawa licik Maka sebelum waktu bertarung tiba Sepantasnya kita bekerjasama menghadapi persoalan ini Mendengar ucapan tersebut Diam-diam lem Kiong Giok menggerutu Tosut tua ini betul-betul licik sekali Jika mereka bertujuh sampai bersatu Maka keadaan dunia persilatan dewasa ini harus dinilai kembali Jisya tak tahu tentang perjanjian buling jitkot pada delapan belas tahun yang lalu Maka sesudah mendengar perkataan itu Ia pun berpikir Buling jitkot sekarang ada tiga orang yang telah tiada Sisa empat orang tentu saja tak bisa melanjutkan perjanjian semula Tapi bila mereka melangsungkan juga pertarungan itu Aku pasti akan mewakili guruku Oh Kei Gak untuk bertarung melawan mereka Sementara itu Sip Hun Ko Aishet Jiu sedang tertawa dingin dan berkata Hi, hidung kebau, rupanya kau mempunyai tujuan yang lain Untuk kerja sama tentu boleh Tapi harus diketahui dulu siapa lawan kita Kuntun cinjin tersenyum Makhluk tua, tahukah kau bahwa dunia persilatan dewasa ini Telah mengalami perubahan yang amat besar eh H.M Tampaknya memang ada perubahan Tapi dunia persilatan toh bukan ajang kekuasaan jitkot kita melulu Bukan begitu persoalannya Bila jitkot ingin menjagoi dunia persilatan Maka kita harus berjuang dengan mempertaruhkan nyawa Bukan mustahil jitkot bakal dimusnahkan oleh orang lain